Menjadi seorang muslim itu berarti Anda mau bawa perubahan Perubahan apa? Perubahan bagi diri sendiri Perubahan bagi orang lain, perubahan bagi masyarakat Bahkan perubahan bagi negara dan perubahan bagi dunia sekalian Andaikan Anda ini ngaku sebagai seorang muslim Sudah mengerti Islam, sudah paham Islam, sudah membawa Islam Tapi Anda tidak ingin merubah orang, itu Anda bermasalah Tapi kalau Anda sudah jadi Islam, Anda sudah ingin dakwah Menyebarkan pemikiran Anda dengan cara apa berarti Anda bermasalah Saya masuk Islam, ingin buat buku, ingin buat tulisan, ingin buat ini, ingin buat itu ingin buat kreativitas ini, ingin buat kreativitas itu Walaupun saya tidak punya ilmu waktu itu, tapi ingin, minimal ingin dulu Karena Islam itu mengubah Kalau Anda sudah jadi seorang muslim dan tidak mengubah, belajar Berarti ada sesuatu yang salah pada Anda, sehingga Anda tidak mau mengubah orang lain Nah kalau orang sudah mau mengubah, berarti dia akan cari ilmu Dia akan cari menurut caranya seperti apa Terima kasih Terima kasih